4.3.2.2. Bahwa pengadu mendalilkan teradu tidak menjaga asas profesionalitas dan melanggar prinsip proporsional dan profesional sebagaimana dalil pada angka 4.1.2. 5.3.2. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu mengirimkan informasi yang bersifat rahasia terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada saat komunikasi intens antara teradu dan pengadu pada tanggal 6 Agustus 2023 teradu mengirimkan pesan terusan forward sesuai bukti P6. DKPP menilai tindakan teradu mengirimkan informasi maupun materi tentang pelaksanaan BIMTEK yang pembahasannya basi bersifat internal antara ketua dan anggota KPU tidak sepantasnya disampaikan kepada pengadu yang berstatus sebagai anggota PPLN. Apalagi disertai adanya pesan WhatsApp, keep secret for your eyes only, for your eyes only, dan not for share. Menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan dalam komunikasi intens tersebut, teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Denhak Bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023, FIDE Bukti P13. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1, rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks CWIMI. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, oh maaf, keselip. Bukti P13. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023 pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Permisi, mohon maaf yang mulia. Apakah harus sedetail itu dibacakan? Terima kasih. Saya lanjutkan. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023 pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, iya, siap sayang. Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, Semoga kita sehat selalu. Video bukti P15C. Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan urain fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 Sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21 Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangi surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024 Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui, membuat, dan menandatangi surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia Dengan maksud menagi kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023 Bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 Difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan satu unit apartemen dengan nomor 705 di Okwood Suite Kuningan Atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 Sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, FD Bukti PT2 Akan tetapi pengadu tidak mendapatkan jaminan kepastian dari teradu Sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai Yang pada pokoknya berisikan janji teradu kepada pengadu Terhadap fakta-fakta tersebut DKPP menilai bahwa tindakan teradu membuat surat pernyataan Yang berisi janji-janji kepada pengadu layaknya Prenupsial Agreement atau kesepakatan jaminan suami istri Berupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh teradu Tindakan teradu membuat surat pernyataan tersebut sangat relevan dengan peristiwa Yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Vaak Amsterdam, Belanda Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, WW6, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu Untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi TKP sawat pengadu pulang pergi Jakarta-Singapura Dengan total biaya sebesar Rp8.697.500 Sebagai mana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, Fide Bukti PT. 1, dan PT. 2 Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Okwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900 Sebagai mana keterangan pihak terkait Ahmad, Wildan Sukoya, Fide Bukti PT. 1, PT. 2, dan PT. 3 Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Singapura Berdasarkan urain fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkaitan Terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu Mengingat, fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain Berdasarkan seluruh urayan pertimbangan di atas DKPP berpendapat, dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E dan pasal 19 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu 4.4. Menyimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan 5. Kesimpulan Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu Membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu Membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu Memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait Dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu dan pihak terkait DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas Bismillahirrahmanirrahim Memutuskan Satu Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya Dua Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap Kepada teradu Hasim Ashari Selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Terhitung sejak putusan ini dibacakan Tiga Presiden Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini Paling lama Tujuh hari sejak putusan ini dibacakan Dan empat Memerintahkan Badan Pengaduan Pengaduan Umum Untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini Demikian Diputuskan dalam rapat pleno Oleh enam anggota Dewan Kehormatan Pengaduan Pemilu Yakni Hedu Ligito Selaku ketua merangkap anggota Sikris Yadi Ratna Dewi Pitalolo Idewa Kadeh Wersaragasandi Muhammad Tio Aliansah Dan Loli Suwendi Masing-masing sebagai anggota Pleno pertama Pada hari Selasa Tanggal 11 bulan Juni Tahun 2024 Dan pleno kedua Pada hari Rabu Tanggal 12 bulan Juni Tahun 2024 Dan dibacakan dalam Sidang Kode Cik Terbuka Untuk Umum Pada hari ini Tanggal 3 Juli Tahun 2024 Oleh Hedu Ligito Selaku ketua merangkap anggota Sikris Yadi Rame Dewi Pitalolo Idewa Kadeh Wersaragasandi Dan Muhammad Tio Aliansah Masing-masing sebagai anggota Kepada Bapak Ibu Para PIA yang hadir dalam persidangan ini Baik yang hadir setara Di ruang sidang ini Maupun yang hadir setara online Saya ucapkan terima kasih Atas kehadirannya di ruang sidang ini Kepada rekan-rekan Para jurnalis yang saya cintai Saya banggaikan Sidang ini sidang terbuka Saudara-saudara boleh meliput Tapi mohon dengan humat Saudara-saudara semua Dengan bijak Menyiarkan jalannya persidangan ini Ini segedar imbuan saya Bukan perintah Terima kasih Saudara-saudara jurnalis Atas kehadirannya di ruang sidang ini Dengan mengucapkan Alhamdulillah Dari beralamin Puji syukur Kepada Tuhan yang mahu kuasa Sidang pembacaan putusan Dewan Kormatan Penjara Pemilih Republik Indonesia Hari ini Kapu tanggal 3 Juni 2024 Dengan ini Saya nyatakan Ditutup Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Selamat menikmati